Dan ternyata justru ter-counter merekanya ya, dengan tiba-tiba munculnya juga dari daerah. Tapi ini dia untuk draft band and pick di game penentuan. Match point untuk kedua belah tim. Walaupun memang nasib tidak bisa diubah dari tim SMG, tapi nasib dari RRQ Akira ada di tangan tim SMG. Yes, teman-teman. Mari kita lihat tentunya apa yang akan terjadi. Dan tampaknya mereka akan tukar posisi. Tim SMG akan mengisi sisi biru, RRQ sisi merah kali ini. Dan terlihat masih dengan nolan Joy ya di band? Masih. Tapi SMG nggak mau ngambil nolannya, karena dia sekarang first pick kan? Kalau tadi dia second pick mungkin iyalah dia band nolannya. Tapi nolan tuh kayak lumayan resikonya tinggi sih. Malah justru kerasnya di limit game, tapi farmingnya cepat banget. Iya, entah kenapa dia rasal level 15 duluan dari nolan ini. Entah dari farmingnya, sebenarnya pas gue coba farmingnya biasa aja tau. Biasa aja, standar lah maksudnya. Kalau ngomongin cepat, Joy lebih cepat. Dengan spam Electrifying Beach-nya itu cuma butuh waktu. Kalau lu sebagai jungle, terus lu ngambil talent pertama Inspire. Setelah lu pakai Electrifying Beach, lu cuma butuh waktu kayak sekitar 8 detik buat ada lagi dari Electrifying Beach. Makanya farming Joy. Kenapa Joy di band mulu tuh karena farmingnya ternyata. Tepat juga ya. Iya. Apalagi bisa dua ini kan, dua stack dari Rhythm of Joy dia udah bisa nyalain Ultimate. Itu kasusnya kalau di-cancel ternyata, kalau misalkan lu pakai yang kedua itu kalau di-cancel aja. Kalau enggak sayang banget, damage-nya kecil banget soalnya. Kalau terpaksa lah ya. Darurat aja. Darurat. One-one, first pick pun enggak mau ngambil one-one tuh. Bruno, Bruno. Wah. Atau enggak, Mathilda lagi buat Miko. Lagi? First pick banget. Bisa jadi, tukerannya apa? Gwyn. Oh, Gwyn udah di band. Oke. Ini respect banget gak sih? Bruno atau Mathilda? Apa sih? Bruno, Mathilda mau ngambil ke Arlott. Yang dari tadi di band juga kan kebuka. Arlott. Dan gue rasa Mathilda ini. Wah. Ternyata yang mahal bukan Mathilda, bro. Lilia. Iya sih, dua kali Aral-Aral kira-kira pakai Lilia. Dan itu pick-nya di atas kan. Berarti ya, kemungkinan cuma dua. Itu power pick memang dari Aral-Aral kira-kira atau memang full hero-nya enggak banyak. Ya, Sagan ya. Iya kan? Tidak Sagan-Sagan. Segar. Sagan-Sagan. Ambil gak sih sekarang gantian Mathilda-nya? Bruno Mathilda gak sih? Tapi Bruno lawan Makduria agak harus hati-hati juga tuh. Masalah Mathilda menurut gue sekarang gak bisa semua tim pakai Mathilda. Iya sih. Tapi Bruno-nya dulu gak sih? Bruno-nya iya. Bruno apa? Bruno Arlott gak sih? Oh, dilepas Bruno-nya. Ini jawab balik gak sih? Udah stop Mathilda gak sih? Kasih Bruno Dirot. Itu kan Bruno Diggi. Bruno Diggi bisa juga. Cuman kayak ulti Diggi sayang aja nih sisinya belum ada. Arlott susah tau. Kalau counter Arlott final slash. Udah pindah duluan baru buka ulti. Paramis udah. Harusnya ya? Paramis bisa juga. Paling enak cuman udah ada Lilia masalahnya. Bruno Dirot lah. Bruno Dirot oke. Bruno Dirot atau eh tapi kalau Dirot semua kayaknya enggak. Bukan tipenya Dirot gak sih? Jadi tadi landing-lating kan. Iya sih. Benet kali. Benetnya diambil duluan buat matchup sama Arlott. Atau ya mau Pak Hito. Ya paling simpelnya sebenernya Bruno Matil sih memang. Karena kalau dilihat dari gameplay ya. Gameplay SMG yang mengandalkan banget. Dari keduanya Bruno Martis. Martis oke sih. Berarti membuka lagi junglenya di tiga pick awal ya. Atau bisa aja. Enggak nutup kemungkinan juga Martisnya lempar XP. Kemungkinannya kecil presentasinya tapi mungkin. Dan oke untuk menutup fase yang pertama ini Brody yang diamankan. Yang kayaknya dikasih gold banner yang enggak perlu di terlalu ditemenin. Cukup independen. Bisa bisa bisa. Benetnya ditutup. XP-nya bakal ditarget-targetin nih. Kalau tipikal kayak tadi sama Pak Hito berarti. Paksa dia pakai Terizla berarti ya. Wah kalau ada Brody mendingan Terizla aja sih yang diban. Kasih Pak Hito mendingan. Terizlanya soalnya musuh dari Brody. Tapi untuk Minotaurnya diban. Tidak mau ada tambahan frontliner lagi nantinya dari sisi RRQ. Dan last band. Kalau berbicara tentang lane jauh yang memang suka dipegang sama smooth. Yap. Ya Pak Hito. Pak Hito, Uranus, Esmeralda paling. Situ-situ aja kan larinya kan. Gak jauh. Benar-benar. Dan ini sebenarnya Arlotnya juga masih fleksibel ya. Dari sisi RRQ dimana bisa. Bisa di XP. Dan oke ini udah nge-ban ke arah X-World cukup spesifik. Tampaknya gak mau ada adanya hero yang bisa pakai XP 1 lagi selain Lillia kayaknya. Dari sisi RRQ. Ini mancing band Terizla kah? Atau dia mau main Terizla. Terizla yang ditutup. Para Mish di band mid-nya masih kosong. Tipikal mid-nya RRQ itu masuk ke Novaria juga masih oke sih kayaknya. Jaga posisi di belakang, depannya ada frontlinenya dua. Tapi Novaria last pick aja gak sih? Last pick, last pick. Mid-nya terakhir. Kalau memang konsepnya sesuai Xbox di band dia ngambil Terizla-nya gak sih? Terizla-nya RRQ itu lemparin romer. Iya. Bisa. Atau ya tiba-tiba ngambil ke arah romer lagi juga. Oke nih buat ngambil supportnya Matilda-nya pun bisa diambil. Ini tergantung RRQ. Tampaknya juga mereka masih mendiskusikan. Oke. Chow. Chow-nya Louis ya. Ini akan ditunjukkan. Maksa Purify. Angela ini juga masih belum kelihatan ya. Belum kelihatan di band. Kita tahu bagaimana early power dari Martis X Angela. Bener juga. Dan juga sebenarnya sebenarnya kayak baksia Angela juga sama-sama mengerikan sebenarnya ini. Sangat survive dua fase di mana Angela ini pick-pick terakhir ya. Masuk sih sebenarnya pakai Angela juga. Di sini kiri masuk. SMG kalau dia mau teris sisinya tutup bisa. Cuma dia kurang sisi kalau dipakai Angela. Iya bener. Ufra teris nah sekalian. Dua sisi ambil. Ada ini juga kan. Ada... Chow-nya pun susah maju pak. Bener. Ada boncet gue. Dan untuk last pick mid laner-nya Gord. Wow. Wow ini kemarin sempat dibawain juga sama Aboi ya. Dari Gik kan. Dia sempat pakai Gord juga kemarin. Iya gak sih? Match kemarin. Iya. Beberapa match lalu. Pokoknya Gik. Tapi ya balik lagi kalau ngomongin Gord. Dia jatuhnya utility tetap. Dengan Ice Queen glowing. Dia bisa pegang dari tempo fight panjang. Karena skill cooldown-nya juga lebih cepat. Mengandalkan pasifnya. True damage. True damage. Ada slow-nya juga pasti gak? Ada slow-nya. Dari team competition. Ya kalau dari crowd control jelas lah ya. Arar Q Akira yang lebih unggul nih. Karena besar juga crowd-nya. Ada stun semua. Benar gimana nih? Hitungannya semuanya ada stun dari semua hero. Tilt in the team meskipun mini stun. Masih terhitung stun juga tentunya. Dan ya kita lihat saja nih kira-kira apakah-apakah tim SMG bisa menggagalkan agenda Arar Q Akira untuk lolos ke fase knockout. Atau dari Arar Q Akira yang bisa membutuhkan bahwa mereka layak. Masih punya kesempatan untuk melajuk ke knockout stage nantinya. Dan ini dia moment of truth. Di game ketiga match point. Antara Arar Q Akira dan juga tim SMG. Welcome to the line of dawn. Untuk kali terakhir. Untuk partai kali ini tentunya. Mari kita lihat siapa yang menang. Yap. Dan kalau ngeliat dari early potensialnya sama-sama punya kekuatan ya Lin. Farming speed. Mungkin Martis sama Baxia setara lah. Bedanya cuma Baxia lebih cepat aja jalan ya. Dari jungle satu ke jungle lain ya. Cuman kalau ngomongin rotasi Martis ini harusnya lebih maksimal. Dia punya segalanya untuk jalan duluan. Dia punya efek CC ada slow juga dari Asura Aura. Dan ada pasif juga yang mendukung untuk nambahin damage. Tapi kalau dari emblem ya kedua jungle. Bedanya ada satu emblem Assassin dan satu emblem tank. Di dasarnya. Sementara Baxia juga pake vitality ternyata. Nyari darah dia. Jawab dengan thrill dari Martis. Oke. Buat lebih sustain lagi ya. Berada di depan. Tapi ya killing spree ternyata yang dibawa juga masak saya. Martis tipikalnya memang sekarang udah mulai ke killing spree ya. Yang dulu padahal rata-rata pake kuantum. Atau pake... Purex. Purex juga bisa untuk tepatin farming. Kan? Flicker. Sudah flicker ya. Sebelum tertawa yang pertama. Dan Luismun sudah mulai bergerak. Tidak ada mortal coil dan lihat follow up-nya. Oh baru aja dibilang. Ternyata masih ada dan masih bisa kabur tentunya. Hanya untuk poking saja. Dan... Sesaat lagi juga akan muncul turtle yang pertama di saat. XP yang biasanya juga ngebantu nih. Untuk setup ke arah turtle. Ini flickernya udah ketrigger di awal-awal. Makanya kalau XP lain buang flicker tuh pagi-pagi. Impactnya di turtle pertama. Kita beli lupa damage-nya. Oh. Kali ini Miko sudah mulai masuk ke arah king. Oh my God. Nggak ada backup-an. Dan first blood secara cuma-cuma. Untuk tim SMG. Dan lihat tuh middle fact-nya. Langsung ke arah turtle. Dan juga ke arah bottom lane. Yap. Wow. Ini sang jugger yang menghilang. Harusnya langsung aja digasng nih. Sama tim SMG. Buat langsung ke arah turtle. Oh gustala-gusta flicker. 1 HP. Dan bahkan Sasa kali ini tidak bisa kemana-mana karena Louis datang. Oh my God. Lihatnya nyari kontak. Malah kenapa-kenapa. Keren juga loh. Bahaya juga. Ini pertama kalinya dapet turtle nih SMG nih. Sorry, sorry. Dari dua game yang udah kita lalui. Turtle SMG baru pertama dapet turtle yang pertama nih. Dan itu agresifnya tadi jelas ya. Baksinya yang dimakan loh. Iya. Kadang kaget juga gue ngeliatnya wah baksianya yang langsung dimakan. Dia nge-skip dari. Mungkin karena XP-nya juga udah gak ada flicker kali ya. Dari TKC yang gak bisa nge-makeup juga jadinya. Yap. Level 6 sama sebenernya sama-sama jungle-nya juga. Masih cukup aman aja. Dari sejikil juga setidaknya arah kewakirnya dapet pertukaran nih. Walaupun ya tahap soal yang pada akhirnya untuk pertama kalinya bisa didapetin sama tim SMG. Iya selama match ini loh. Dua kali perfect turtle soalnya. Iya kan? Turtle perdana. Turtle pertama. Dari dua game yang udah jalan. Iya. Rotasinya tetap galak dari orang kira-kira. Dia tetap mengincer ke goal blend harusnya. Walaupun agak susah. Tapi bedanya SMG sekarang responsif banget loh. Kenapa dia gak main kayak gini dari game dua ya? Cukup menarik ya. Main nyantai aja ya mainnya. Ngelepas Matilda ternyata. Gak pake Matilda maksudnya. Gak pake Matilda bisa jadi gerakan yang berbeda untuk mereka. Dan ya sebenernya kalau ngeliat dari keadaannya juga masih cukup imbang ya. Kayak rotasi-rotasi yang dilakukan. Dari kedua belah jungler juga masih belum terlihat ada agresifitas yang cukup berarti. Yang dimana kita tau Martis early game rotasi biasanya udah langsung bisa dapetin poin gitu. Memang nyari kill harus Martis kalau gak dapet kill di awal berarti fail. Ya tauannya fail bahkan. Tauannya fail? Wow. Ya kalau gak dapetin kill percuma. Assist lah paling gak ya. Paling gak assist itu kayak rotasi lah. Soalnya kalau enggak Martis itu kayak lu pake item pertama Hunter Strike misalkan. Burus lu gak dapetin kill. Percuma sih bener-bener. Bener-bener. Di bawah farming lama-lama pun Martis akan bonyok-bonyok juga nantinya. Malah jadi kayak semi-romer lah. Di bawah ke lead juga semakin kurang, semakin sulit. Semakin ya. Kita lihat tentunya tampaknya teman-teman. Kita harus mengalami sedikit pause tentunya troubleshooting. Dari tim dari Brazil. Aral Q akira all the best pokoknya. Dan ya mari kita ngomongin komposisi lagi. Di ekspektasi apalagi nih ya kira-kira early game. Mungkin early game sih ya. Baksinya juga terhitung yang cepat rotasi. Jadi masih aman lah harusnya. Bedanya nanti di kedua romer aja nih. Romer mana yang bisa bikin momen lebih bagus. Karena Kufra sama Cok kan dua tipikal hero momen ya. Yang satu pick off. Yang satu memang momen lah. Yang satu single target tapi. Nah itu yang tadi gue bilang resiko nya juga tinggi tuh. Karena match up di Kufra susah loh. Karena bonsing ball aja. Peceduk dia. Kalau gak Shunpo, kalau gak kecedot. Shunpo pun kalau timingnya ya gak pas ya susah. Jadi kabur gak sih musuhnya. Karena kehalang satu buncing ball aja. Beda sama Kufra tadi nih. Kalau Kufra dia punya depan martis kan. Jadi martisnya jadi bait. Kufra nya tuh tinggal masuk nanti enak. Yap. Dan wah begitu sigap ya Marshall kita di sana. Buat membantu ya pastinya juga untuk pelajaran. Aduh lebih keren. Nanti-nanti kita lihat. Kan yang di Indonesia kan Ultraman nih ya. Mana. Gak ada Marshall kita di sini. Gak ada Ultraman. Kalau di sana ntar gue belum lihat. Nanti. Dia hadap belakang dulu. Bener. Oh gitu. Bentar lagi nih harus ini. Lebih signifikan. Impactful. Oh gitu. Bener. Karena udah sekarang hilang kan timernya. Berarti bentar lagi dong. Nah ini lihat nih. Oh enggak ke dia. Beda ya. Biasanya dari belakang. Beda orang. Beda orang ya. Kemarin tuh dia dari belakang. Iya benar. Beda orang. Intinya sama-sama begini gak sih. Ngebelah ini gak kan. Sama-sama ngebelah. Lanjut gitu kan. Oke. Dan gamenya juga masih berlanjut kembali. Jadi bagaimana di arah bottom lane. Sebenarnya kalau berbicara tentang antara matchup antara Therese Lelis juga Arlott. Gep. Rotasimu harus dimenangin sama Arlott. Ya sebenarnya kalau di awal mungkin Therese lah ya. Masih lebih cepat untuk power clear-nya. Tapi kalau untuk perang besarnya pas defense Arlott lebih enak. Wow. Penalti zone karena dua member. Dan tampaknya Louis menjadi korban pertama King. Tidak bisa kemana-mana decimation kah? Oh my god. Masih bisa kabur dengan poissonsnya. Satu member saja yang hilang. Tetapi tentunya tim SMG mereka menguasai River dan juga Turtle. Kali ini Stormy menerima damage Black Shoes pun tertriggeran. Oh Sagan masih bisa menggunakan play-nya itu adalah Turtle yang kedua. Untuk tim dari Malaysia. Ya perbedaan permainan kembali terjadi. Ini harusnya akan bisa menjadi awal-awal perfect turtle buat tim SMG. Kayaknya dapat sih. Pertama ya. Iya. Ini kayaknya Lilia jadi masalah. Bukan masalah Lilianya dari SMG yang gimana. Tapi ketika Ararki akhirnya gak main Lilia. Oh enggak rotasinya pelan banget. Antara karena kayak lama banget jalannya dari Gurt-nya. Terus kayak terlalu belakang kan. Karena Gurt juga kan gak punya escape dia. Jadi harus lebih safe di mainnya. Oh tangkapan dari seorang Mikko. Lihat kombinasinya connect semua. Satu buah Flicker King. Kali ini menahan damage yang diberikan cover on oleh Sagan. Dengan Mystic Gush-nya. Dan belum ada korban jiwa dari perseturuan barusan. Yap. Dan Storm-nya juga balik lagi. Dia punya Black Shoes dan King-nya. Tidak bisa kemana-mana kali ini. Saksa dengan Decimation yang cukup on point. Dibantu tadi dengan Penalty Zone yang kena. Dan ya King jatuh kali kedua di game kali ini. Wow ini awal yang bagus banget buat tim SMG. Dan apakah ini menjadi awal mimpi buruk buat Anarchy Akhiralim. Bedanya ada defense ya. High ground defense-nya masih ada nih. Jadi nanti beda cerita kalau udah mulai kena press. Arlott itu enakan nge-defense daripada offense tau. Reaktif. Iya kan. Karena Vendor Stress tuh tau kan. Dia bisa bikin out position. Tapi kalau lu lagi nyerang nih. Kayak lu yang mau hancurin base target lawan. Harus pakai flicker. Oh karena dia yang nyari kan. Kan kalau defensive kan dia yang disamperin. Itu lebih enak makanya kan. Entah pakai flicker atau enggak lah. Cuman ya ada Gord juga nih yang. Clear power dari Gord sebenarnya tuh cepet banget. Cuman kalau lawannya Lilia ya tak kalah juga kan. Makanya dari tadi kita ngeliat Lilianya malah lebih aktif. Jalan duluan loh. Gordnya didiem aja di tengah. Emang movement-nya juga ya terhambat lah ya dari Gord. Apalagi ya perlu memperhatikan posisinya. Balik lagi ya no escape tuh. Dia butuh Baxia duluan lah. Butuh maju ke depan. Dan malah ini pasif banget gameplay dari Arlottia Akhiralim. Mungkin ada Brody juga sih yang bisa jadi winning condition yang mereka. Kan pick off-nya belum berjalan sama sekali. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari outer top turret yang udah mulai kecicil. Levelnya Sasa lebih unggol di atas dari Gustala Gustala loh. Karena XP-nya mungkin kan. XP dari turtle. Yang sharing dua kali turtle ini yang bakal menjadi poin. Oke. Ini tampaknya bau-baunya akan perfect turtle. Ini teman-teman dari Arlottia Akhiralim. Bahkan berusaha untuk mencari kompensasi di area atas. Dimana struktur yang pertama tampaknya di game kali ini akan hancur. Jatuh ke tangan Arlottia Akhiralim. Dan oke untuk equipment. Belum ada yang terlalu signifikan disini. Hunter Strike ya tetap jadi item pertama dari Martis. Dia cari snowball effect juga. Udah 3 kill kebetulan. Tapi hati-hati nih karena dari Brody-nya udah jadi Heptasis. Mungkin damage-nya nanti di luar ekspetasi juga. Ice Queen 1. Gord udah punya Ice Queen 1. Cuman kayak rotasi Gordnya enggak. Enggak terasa banget sama sekali. Kalau memang enggak bisa jalan sendiri. Chow-nya harus ngalah sih. Chow-nya Luis bisa nge-follow bareng gitu kan. At least dia clear bareng. Terus dia jalan juga berdua. Dibukain dulu sama Luis. Cuman dari tadi enggak ada. Karena Luis stand by in the Oakland. Tapi dapet target oke lah. Yap. Dan Luis-nya juga targeting-nya harus. On point ya. Informasi Purify ini harus jadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Karena Sasa yang harus ditarget terus-terusan. Oke. Di area tengah hampir saja. Sebuah flicker reaksi dari saya ingin yang cukup clutch. Tekashi final slash karena dua member Missy Gush. Gak connect dan Tekashi. Harus hilang di area depan. Lihat di area belakang kali ini Saksa. Berusaha mencari kill. Tampaknya belum mampu. Dan oh my god. Hanya satu member saja yang terpick off yaitu Tekashi. Dan wah ini 4 banding 1. Menjadi sebuah awal yang baik di mana king-nya pun. Ini cukup sulit untuk bisa lakukan fun-nya dengan 2 wave dragon. Oh hanya ke Miko. Tampaknya Gustala Gustafli hit. Oh Miko dengan Montek-nya hampir saja. Mendapatkan satu buah dinding. Tapi tampaknya Gustala Gustafli masih punya flicker. Masih bisa keaburan Gustala Gustafli. Berhasil mencari outplay-nya dengan bantuan seorang Louis. Yap. Itu outplay banget. Tapi kayaknya peperangannya gak berhenti Goni. Oh smooth. Lagi dan lagi terpaksa menggunakan flicker Louis. Tidak bisa. Oh Jeet Kundo. Oke connect. Tapi tampaknya Tekashi. Mengincir ke arah Stormy. Dia gak perlu di ke arah smooth. Dia mendapatkan satu buah agenda. Yaitu take down the mid lane. Dan bahkan itu pun yang menjadi sebuah informasi. Bahwa targetingnya on point. Karena gak ada lagi black shoes. Gak ada lagi juga purify untuk bisa menyelamatkan diri dari Stormy. Dan ini menjadi kesempatan lagi. Hari-hari kena Montek. Dan tentunya saksa kali ini tershut down. RRQ Akira mencari momentum. Dan akhirnya mendapatkannya di menit yang ke sembilan. Oh ini bakal ada kontes gak sih harusnya. Karena waw lagi-lagi peperangan ini gak berhenti-berhenti loh. Dan ulti zone tentunya. Karena Louis kali ini masih bisa. Dan ini cukup free tentunya untuk natural objektifnya. Hing akan mendapatkan satu buah natural objektif. Pertamanya di game kali ini. Yaitu Lord. Yap. Wah ini menjadi titik balik. Karena fightnya panjang banget nih. Semua usaha SMG yang dia bangun dari awal sampai menit 8. Itu hilang satu menit doang loh. Kelihatan banget. Karena entah kenapa. Gerakan-gerakannya yang terbilang malah blunder. Diawali dengan Sasa. Sasa yang ketangkep tadi. Ketabrak sama Gustav. Dia gak bisa kalah spell juga sih. Ada flicker. Dilawan purify. Tapi dari item. Ya karena goldnya udah mulai setara. Ini udah kelihatan. Kelihatan banget. Dari Heptasis, Malefic dan juga Demon Hunter Sword Gustav. Yang bisa nge-melt down siapapun di bagian depan. Sementara untuk Sasa. Dia masih kurang satu item. Malefic roernya masih belum jadi. Dan lordnya udah mulai sampai nih di intertara top lane. Ya tampaknya-tampaknya arar kira-kira kali ini. Posisi offense. Yang hampir 6-7 menit pertandingan. Tadi posisi yang kurang menguntungkan. Dan kali ini smooth. Berusaha untuk melakukan clearing di area atas. Tidak mau menghilangkan. Atau merelakan inner threat di area atas. Dan ya masih ke defense. Oh ini udah mulai ada hawa-hawa comeback ya. Kayak tadi yang lu udah bilang Lim. Dari awal. Yang dibangun sama tim SMG udah mulai lenyap. Dan nabung banyak-banyak kena tipu. Ujung-ujungnya begini. Se menit doang maksudnya. Kalau kelamaan gak apa-apa dah. Se menit. Gara-gara team fight yang terus-terusan. Hilang. Goldnya kekejar. Dapet lord. Dan sekarang mapnya udah mulai. Udah mulai ketarik lagi. Wow ini hati-hati dari tim SMG. Karena pick-off dari Louisnya juga ini on point loh. Bahkan dari 4 kill yang ditorehkan sama arah lagi akhirnya. Ini tidak lepas dari 100% kepartisipasinya Louis. Ya. Dia sebagai pemimpin lah ya. Komandan buat jalannya. Cuman gue suka sama TK sih. Kayak dia selalu bisa ngincar target yang memang lebih penting gitu. Karena targetnya ada. Immortal bahkan. Wow cepet juga nih pake Immortal dari Louis. Dan Batman. Ada setapan tiga melawan satu. Tapi satu buah flicker. Sangat-sangat tenang. Counterplay dari Tekashi. Sebenernya tadi dia udah buka Vengeance duluan buat maju kan. Ya. Jadi dia masih punya. Ya harus memaksa juga flickernya untuk melarikan diri. Tapi ternyata splitnya dipegang sama Louis. Oh my god. Mistika sudah dibuka. Tekashi. Oh Sasa terperangkap dan hilang dari Land of Dawn. RRQ Akira tentunya mereka ingin mengeksploitasi situasi ini. Untuk memaksa fight. Tapi tampaknya dia area mid lane. Nah Lilia masih clear sangat-sangat cepat. Yap. Masih bisa clear cepat. Dan itu menjadi ya kesuatan tersendiri lagi. Terkena efek stun. Miko harus mundur. Tapi kayaknya dari RRQ Akira memanfaatkan waktu. Untuk bahkan mencuri semua jungle yang ada. Yap. Louis kali ini masih well. Sudah punya Immortality. Dan Orange buff masih bisa diamankan oleh Saksa. Belum mau commit fight tentunya dari tim SMG. Posisi yang sangat tidak mengenakan. Tapi RRQ Akira juga mereka tidak terlalu gegabah dalam memaksakan fight. Mengetahui juga Lord. Natural objective yang sudah di enhance kali ini. Sudah berada di Land of Dawn. Dan sebuah glowing one. Sudah diamankan juga nih. Buat Stormy beserta. Wuh di fight the glaive. Ini harus. Yang pegang Lord bakal enak sih. Siapapun. Karena dia bisa power reset. Lordnya itu kan dipegang sama dia juga. Tapi ya balik lagi nih. Dengan keunggulannya RRQ Akira. Mungkin mereka bisa. Bisa pilih untuk makan lawannya dulu. Cari fightnya dulu. Sebelum Lordnya dieksekusi. Karena mereka punya cow. Cuma hati-hati nih. Counter set up dari Miko. Itu juga bisa. Bisa tiba-tiba berjalan. Dan malah mungkin jadi ancaman bagi RRQ Akira. Ini jangan sampai ada keraguan lagi. Untuk bisa pengeksekusi. Karena kadang keputusan mau fight atau mau Lord nih. Yang akhirnya tadi kepisah. Ada yang fight ada yang Lord. Benar. Harus berada di satu halaman tentunya. Dan Lord kali ini berada di area tim SMG. Dan oke di reset tampaknya oleh tim SMG. Mereka memutuskan tidak mau terlalu buru-buru. Dalam natural objektif. Karena informasi mereka mengetahui. Keberadaan RRQ Akira sangat-sangat minim. Dan juga sebenarnya lain bawahnya. Udah mulai didorong juga sama tim SMG. Tapi wuhh Missy Gash. Missy Gash. Connect begitu saja. Smooth menjadi korban. Pertama sampai ketidak. Stormy lah. Yang menjadi korban pertama. Dan kita lihat percahan. Sudah mulai Miko menjadi korban kedua. Dan kali ini RRQ Akira. Mereka gas terus ke arah Sasa. Bisa di area belakang juga. Yap. Ini adalah sebuah power hero dari Louisnya juga. Dia menjadi eksekutor dua kali pakai Jet Kundo loh. Makanya. Dia ngebeli waktu lagi. Jadi cukup semuanya. Tapi ya balik lagi. Tekashi ini loh. Yang selalu bisa dapetin momen-momen pentingnya. Entah kenapa gue ngeliat Sasa purify-nya. Ini selalu gak pernah ada loh. Di momen-momen krusialnya gitu kan. Di momen-momen penting. Tapi ya akhirnya Lord bisa diambil oleh RRQ Akira. Dan ini menjadi Lord yang cukup berbahaya ya. Pastinya untuk SMG. Lord yang sudah enhanced. Memang sih. Dia bakal ke arah top lane doang. Cuma goldnya ini langsung dipegang 4.000 loh. Sudah hampir ke arah 5.000 juga. Satu item lagi untuk Brody. Dan full damage. Dia siap untuk dengan Blade of Despair di akhirnya. Harusnya. Atau si Halbert juga masih bisa sih sebenarnya. Tergantung nanti dibutuhkannya apa. Tapi kalau liat dari comparison terhadap gold lane-nya. Ini hitungannya hampir kalah satu item. Dari totalnya. Tapi balik lagi untuk high ground defense. Lilia dari Stormy ini juga bisa jadi salah satu power untuk tim SMG. Siap. Dan kalau bicara tentang Luis juga dia gak selalu concern ke arah Sasa ya. Karena purify ini susah buat ngehindarin tekasinya justru. Tekasinya yang ngejar ke belakang. Dan Sasa-nya lumayan kespot loh dari positioningnya. Lumayan terbaca tampaknya. Dan pelan-pelan tapi pasti struktur satu persatu mulai dihilangkan kali ini. Tersisanya base seretnya saja bahkan untuk tim SMG. Dan kali ini mereka mulai bergerak. Lord sudah mulai charge ke arah atas. Tampaknya teman-teman dari tim SMG masih mampu untuk melakukan defense. Di base atau lane di arah atas. Dan anak-anak kira-kira mereka masih maintain pressure. Nunggu opening antara dari mungkin stun dari Sagan atau mungkin Luis. Kita lihat saja tentunya good knock-up penalty zone. Dan sangat agresif tampaknya hanya untuk melakukan delay. Tapi base seret di arah atas harus mereka relakan. Base seretnya hancur juga. Dan tadi ada Mystic Gage Flicker ke belakang ya. Untuk bisa menghindari Tyron's Revenge. Jadi dilakukan oleh Sagan. Sama-sama buang flicker sih hitungannya. Karena dari SMG juga ada Smooth yang buang flicker. Dan ditabrak lagi nampaknya. Oke. Kita lihat apakah mereka komit. Yup. Wave Dragon connect. Tampaknya ke arah satu buah member. Smooth. Masih bisa bertahan King. Tapi harus kehilangin immortality-nya. Dekasi dari belakang melakukan distraksi. Damagenya masih bisa ditahan. Sebuah keberan. Karena tiga member dari seorang Miko. Tapi sayangnya tidak ada follow-up damage. Luis. Korban pertama Miko menjadi korban kedua. Kedua roamer sudah hilang dari Land of Dawn. Tim RRQ masih memberikan pressure. Tampaknya area tengah menjadi agenda selanjutnya. Yup. Dan Purify dari Stormy ke Trigger. Terkenal Mystic Injunction. Dan ini menjadi sebuah ancaman yang cukup berarti. Itu tim SMG. Karena tadi Miko momennya bagus banget loh. Dia flicker Tyron's Revenge kena tiga. Tapi sayangnya follow-upnya terlalu jauh. Oh Gustala Gustala. Terlalu sendiri. Terisolasi begitu saja langsung dipunish. Oleh tim SMG. Ya untuk inisiasi-inisiasi yang bagus sebetulnya ya. Tapi eksekusinya itu loh. Yang kurang. Ya Tyron Rage bersama dengan flicker tadi. Bagus banget. Cuman kondisinya ya. Yang lainnya itu lagi nge-backup. Nge-backup posisi Sasa yang dikejar. Dan akhirnya ya gak dapetin apapun ya. Yaudah lah gitu kan. Tapi ya secara garis sebesarnya masih bisa ke defense. Karena hanya kehilangan satu buah base target aja nih. Di bagian top lane walaupun udah pada bonyok juga kan. Base target itu udah pada mau hancur juga semua. Cuman selama masih ada super minion belum keluar. Itu tetap bisa dipegang. Kontrol landing jauhnya masih tetap aman. Next Lord ini bakal jadi medan perang buat mereka berdua. Tempat yang enak sebenarnya buat SMG. Smooth Miko. Merhasil mendapatkan satu buah member dan lihat disambut follow up damage aja. Dan itu membuka untuk Sasa mendapatkan double kill RRQ. Kali ini mereka mulai kesulitan hanya berdiri tiga member saja dan lihat Lordnya sudah dinominasi oleh tim SMG. Yap dan ini harusnya tidak ada kontes yang dilakukan karena memang resikonya terlalu tinggi. Tiga versus lima dan semuanya sudah dikuasai oleh teman-teman tim SMG. Untuk defense sebenarnya masih bisa sih akhirnya juga. Ya tadi Gord itu cepat banget clear-nya. Ya strukturnya masih banyak. Benar terus ada Arlott yang bisa counter initiate sebenarnya. Ngomongin soal Arlott defensif semua itemnya. Full defense, anti-curass, dominance, radiance, blood armor. Gak ada biasanya ada satu thunder belt yang dibuat sama Arlott. Cuman yang kali ini gak ada semuanya juga. Dan kalau di matchup sama smooth sama sih sebenarnya smooth juga full defense. Bahkan gak ada fury hammer. Biasanya ada satu fury hammer dari Tarisla. Tapi ya untuk ngomongin high ground hati-hati karena Gordnya ini udah hampir full. Itemnya udah ada holy crystal juga dan divine glaive. Dan udah spawn lagi kan. Tegan udah ready tapi retribution. Oke cukup early tampaknya dalam melakukan offense. Kita lihat RRQ. Apakah mereka bisa defense? Kita lihat struktur di area tengah sudah hilang. Penalty zone berhasil di commit. Oops smooth. Masih bisa flicker, masih ada immortality. Torn apart memory belum bisa mampu untuk menumpangkan dirinya. Tapi lihat fokus mulai ke area-area bawah. Inner target dari atas tentunya direlakan begitu saja. Dan RRQ akhirnya mereka reset lagi. Dan juga tadi ada sebuah Mystic Gush yang ke trigger cukup dini. Namun setidaknya high groundnya masih bisa diamankan oleh RRQ akhirnya dengan adanya hanya satu base terret aja gak cek. Makanya gue pikir mau dimanjuin lagi loh. Masih ada Super Minion soalnya kan satu wave terakhir lah. Dan udah gak ada Mystic Gush tadi. Iya banyak source yang udah keluar juga. Dan gak terlalu bonyok sebenarnya. Mungkin karena Smooth udah gak ada flicker lagi kali ya. Jadi inisiatornya kurang. Jadi ya ditahan lagi. Balik lagi ke item nih. Mungkin dari kedua junglenya sekarang yang sudah punya Immortal. Sama-sama punya Immortal. Bedanya ada Hunter Strike sebagai offensinya. Jadi Martisnya juga masih harus dihitung nih damage-nya. Jangan cuma badannya aja kan yang dihitung. Sementara untuk mungkin dari Marksman-nya udah full item ya. Di Manhunter Sword keduanya sama-sama. Balik lagi karena frontliner juga kuat banget. Di Manhunter Sword bisa jadi anti-tank bagi mereka. Stormy-nya bikin brute force. Oh gak mau sih. Item terakhirnya dia bikin brute force. Selalu ya. Ada utility satu berarti dari Lilia ya. Tadi Athena kan. Tapi di Sagan. Iya kita kasus Lilia-nya sih tetap butuh sih memang brute force enak. Larnya kenceng banget. Nyari mohon speed tentunya dan ya. Louis good timing. Tidak terlokap. Dan kita lihat tentunya 45 detik ke depan. Lord yang selanjutnya sudah di Evolved. Tentunya akan hadir. Ini kali kedua di seri sekali ini kita akan melihat Evolved Lord. Dua game. Di game kedua justru cepet banget ya. Iya di game pertawaran ketiga saja. Lord satu doang. Belum main handswonder. Game ganjil. Ini ada apa nih game ganjil nih. Apa yang terjadi. Karena lama juga dong. Stormy. Oh we have dragon. Itu juga connect follow up damage-nya. Belum terlalu connect. Tapi lihat di area belakang. Oh Stormy kali ini terperangkap oleh pasif. Dari Mystic Gush dan hilang. Lima melawan empat. RRQ akhirnya. Mereka mulai gas. Dengan conceal tampaknya mereka belum tahu. Belum mau mau terlalu punish. Tapi karena mereka tahu natural objective sudah hadir di Land of Dawn. Tapi untuk numbangin Stormy butuh tiga resource ultimate. Dan harusnya ini menjadi informasi penting juga. Karena fight-nya terjadi lagi. Oh my god. Ini terlalu ngumpul sih. Dan lihat ke stun ke hampir saja. Dari seorang saksa ke stun. Dan tentunya ini informasi saksa loh. Yuk kita gas Lord. Dan bahkan tidak berhenti. Ternyata saksanya gak pulang. Oh we have dragon. Connect ke arah Miko. Dan lihat flicker pun harus dibuang. Nah ini RQ akhirnya mulai gas lagi. Saksa mencari posisi yang enak. Tapi oh. Penalty zone ke arah belakang. Lagi dan lagi belum ada follow up damage-nya. Namun itu delay. Oh saksa. Berhasil mendapatkan satu angle. Dimana dia mendapatkan satu guap point kill. Dan mendapatkan satu immortality. Bahkan teman-teman dari RQ Yikira. Mereka langsung hilang dan retreat. Mereka tidak mau terlalu memaksakan tampaknya. Hmm saya inginnya menghilang. Memang ditarget terus-terusan. Dan gustalah gustanya masih bertahan. Ketitik lagi. Tapi ternyata ini yang dimanfaatkan oleh tim SMG. Bahwa mereka bakal coba untuk setup lagi ke arah lornya. Makanya padahal udah bagus ya. Mereka dapetin satu kill tadi. Setelah pas Stormy-nya udah gak ada. Iya loh. Setupnya jadi 4-5. Cuman malah low gitu kan darah dari teman-teman SMG. Dan akhirnya terpaksa perang berkelanjutan. Jadi gak bisa di cover juga. Dan sekarang lornya ternyata masih ditahan. Ngebuang waktu sih sebenarnya. Karena ada Segen yang masih tumbang. Ini momen sebenarnya untuk SMG. Dari atas ada sedikit tentapan. Dua melawan satu bahkan Flicker dikommit oleh Louise Wave Dragon. Ke arah Smooth yang gak ada immortality. Dan tampaknya Smooth tanpa ada apa-apa. Bisa langsung kabur begitu saja. Dan melihat diara lordnya. Jadi dipegang oleh teman-teman dari tim SMG King. Berusaha mencari angle yang lebih efisien. Lebih tampaknya belum ditutup semua jalan. Oleh 4 member dari tim SMG dan King. Dari hutan tampaknya harus hilang begitu saja di tangan Sasa. Yup, tidak ada sang pemegang retribution. Tapi nampaknya lane atas ini jadi distraksi lagi buat tim SMG. Karena udah jadi 4 lawan 5 ya. Gak apa-apa sih satu pegang atas dari SMG. Dia masih tetap bisa kontrol dari lordnya. Nah sekarang lordnya udah mau ditarik nih. Anarki akhirnya dia coba ngedelay sedemikian rupa sampai King spawn juga. Tapi masih lama sih sebenarnya. Karena udah masuk di menit 20 kan. Iya. Lama 35 detik. Dan gak dikommit ya sama tim SMG. Mereka juga gak mau troll terburu-buru tampaknya. Ini apa ya? Oke, Gustala Gustala udah mulai join. Masih nunggu informasi tampaknya Louis membuka. Oh, wave dragon belum dikommit. Dan lord ya mulai di-book begitu saja. Hmm, ini harusnya udah terjadi ya. Karena tidak ada kontes yang cukup berarti juga. Harusnya apalagi dibantu banget sama damage per second dari Sasa. Yang bisa langsung membuat lordnya tereksekusi. Iya, gak ada retribution dari RRQ kali ini. Louis all terperangkap ke penalty zone. Belum konek arah member. Tapi Louis harus kehilangan immortality-nya. Oh, masih belum masih bertahan. Dan tampaknya Stormy berhasil menghilangkan immortality dari seorang Louis. Dan RRQ kali ini masih bisa defend dengan lima member. Oh, ini menjadi sebuah mimpi burukah untuk RRQ akhirnya. Karena lordnya sekarang sudah berjalan di arah tengah. Gak ada immortal juga kan dari kedua marksman-nya nih. Mereka udah siap. Mereka all in. Harusnya karena brody-nya gak ada immortal. Jadi ini bisa jadi fight terakhir bagi mereka juga. Ini harus tahan-tahan nih Sagan buat Bapak Mystic Gush-nya nih. Apakah ini push terakhir untuk seri sekali ini? Baser dari bawah. Sudah hilang begitu saja. JTK terkena burst AOE dari Stormy. Bahkan immortality-nya pecah begitu saja. Hanya dari Stormy. Solo kill hampir. Tadi hanya ada bantuan dari seorang Martis. Tapi lihat RRQ di pen hanya empat member. Black Shoes di Comet Louis menggunakan pekerjaan The King. Winter Brunchen. Oh, penalty zone ke arah belakang. Stormy menangkap satu buah poin kill. Dan ini dia, tim Malaysia, tim SMG. Menghilangkan harapan dari Brazil. RRQ Akira harus puas. Satu, dua poin kekalahan. Yap. Wow, tim SMG. Yang ternyata berhasil untuk bisa membawa rekannya. Sama-sama tidak lolos. Sudah dipastikan juga. Dan ternyata prediksi Lim Kocul bener. 2-1 untuk tim SMG. Lupa gue prediksi gue sendiri. Cuman gue ngeliat RRQ Akira di game ketiga. Entah kenapa loh. Mereka dari SMG-nya juga sih. Memang ketika dia gak pake Matilda. Gameplay-nya berubah banget tuh. Dia pake hero yang bisa initiate. Kayak Kufra tadi kan. Itu dapat momen terus. Kalau pake Matilda kan lebih ke defensive ya. Lebih ke agak passive mainnya kan. Iya, tunggu musuhnya gerak lah. Tapi pas udah pake Kufra. Itu langsung berubah banget. Tapi ya beda-beda juga lah sama game sebelumnya. Maestral lah untuk RRQ Akira. Nah, tampaknya tentunya masih lebih lepas. Dan mari kita ada interview tentunya dengan winner. Manjin, take it away. S-M-G. A bloodbath of a game, ladies and gentlemen. A slobber knocker of a game. Two comebacks. Two comeback games for SMG. That was tight. That was game number one and game number two. You guys made a comeback. Let me ask Sakshadjago over here. Sakshadjago, come on. Come over here. Come over here. Alright. But it's okay to speak in Tagalog, you know? Tagalog, okay. Tagalog. Okay, game. You made comebacks for game number one and game number two. What is going through your mind? What is going through your head? For you to be able to do that comeback? I just tell them to just relax. Because we're not going to lose. Until Bay Tower, we can come back. Okay. So he told his team to relax. And if there's towers still, they can still do the comeback. Congratulations. Congratulations, of course. Now let's ask Miko. Miko. Okay. Congratulations on the performance. What can you say about the performance of your team in your final match in the tournament? Um, it's kind of fun, but it's sad because we haven't seen SMG's real power. Okay, okay, okay. It's confirmed. It's confirmed that SMG is out and he still wants to fight. He still wants to prove to everyone that they can still make it. But then again, ladies and gentlemen, they're officially out of the tournament. Please give it up for SMG, ladies and gentlemen. Despite the great performance, Miko, this will mark the end of your tournament run. What is the most important lesson for you guys? Um, no la. Nakakalungkot lang kasi basta malalaman nyo na lang. Pero thank you sa SMG. Um, ayun, thank you. Sir Benny, Ma'am Rebecca, sa mga coaches, thank you. Um, see you soon. See you again. Okay, okay. He is sad, but then again, he's proud of his teammates. Guys, any message to your fans, please give them a shout-out. Uh, I would like to say thank you so much for all the fans who keep supporting us from day one until today. So, thank you so much and see you guys again in the upcoming next season. All right, guys, the only remaining team from your region is homeboys from Malaysia. Do you have any messages to them before they fight? Uh, to homeboys? Yes, the homeboys. Uh, you guys are the last representative from our country. So, I hope you guys can do well and make it to the top and be the champion for M5. Thank you. All right, all right. Ladies and gentlemen, give it up for SMG! All right, Team SMG, congratulations. You can now go back to your rooms. All right. That's it, ladies and gentlemen. Team SMG, they fired up and they exited the tournament with a bang. Let's pass it over to our shoutcasters again. Guys, it's your turn. Terima kasih, Manjin dan juga Team SMG. Kalian berhasil mengajak teman-teman dari Brazil, Team Brazil RRQ Akira untuk tidak lolos ke fase selanjutnya. Yup, sayang sekali ya. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi, udah gak ada kesempatan lagi buat RRQ Akira. Dan dari Team SMG juga sudah dipastikan tidak akan lolos ya. Ya, karena SMG memang tim pertama kan yang dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Tapi ya, untuk SMG, gue ngeliat main nothing to lose ternyata di game 1 ke 2 malah jadi bahaya ya. Ternyata game yang terkonsep lebih baik. Tapi ya, nice try. Sekali lagi untuk RRQ Akira, mereka udah kasih yang terbaik juga. Tapi untuk MVP di game yang ketiga, jatuh ke tangan Saksa. Nah, ini dia nih dengan emblem dasar Assassin. Maka damage yang diberikan sama Saksa juga maksimal banget. Terus kayak Hunter Strike di item pertamanya juga ini sangat mendukung juga. Untuk nge-snowball di early gamenya. Season Hunter tetap diambil di talent kedua. Mempercepat jungle-nya. Tapi ya, di talent terakhir. Main talent-nya itu udah ada di killing spree. Yang dimana biasanya kita lihat kalau gak impure rage, quantum charge. Sekarang memang dari Martis larinya ke arah killing spree. So, dari highlight pun. Mungkin kita recap sedikit nih apa yang terjadi di early game. Yang dimana rotasi-rotasi yang dilakukan oleh teman-teman SMG ini berdampak positif. Bahkan itu ada perfect turtle pertama dari teman-teman SMG selama match ini berjalan. Aduh mekanik. Dari kedua gold laner yang tiba-tiba ada dateng dari Louis yang dapetin sebuah kill juga nih. Lumayan banget. Cuman memang ngebuang spell. Dari teman-teman SMG juga. Sekalipun dari arah kira-kira. Mystic Gas dan rotasi dari Seikin sih sebenernya yang pengen gue bahas. Karena di awal bener-bener kagak keliatan juga nih. Padahal clear-nya Gord itu lumayan cepet. Tapi entah kenapa kayak kehadiran Gord-nya itu gak terasa di landing yang lain. Belum lagi dengan teamfight jangka panjang yang terjadi. Ini membuat apa 8 menit yang dilakukan sama SMG itu jadi hilang. Bener-bener gak kerasa sama sekali usaha-usaha dari early-nya itu dibalikin dengan sebuah teamfight. Cuman balik lagi nih arah kira-kira ketika memang lagi posisi offense. Mungkin karena memang hero-nya sih. Arlott dan Gord. Ini dua hero tipe yang kalau lagi offense itu malah susah. Dan itu terjadi. Akhirnya ada sebuah momen yang bisa diciptakan. Dibalikin lagi keadaannya dengan kondisi gold yang setara. Bahkan dengan Gord yang tumbang dari Seikin. Itu ngebuka lagi nih untuk potensi Lord. Dan akhirnya Lord tersebut bisa ngebuka change kemenangan dari teman-teman SMG juga. Langsung fokus objektif, gak ada Gord, gak ada lagi yang bisa nge-defense. Arlott-nya juga gak ada. Ya 2-1 udah langsung. Tadi juga ada momen Arlott-nya tuh flicker dulu pas defense flicker. Dia gak sempat final slash. Miss tuh dan akhirnya kena poke terus-terusan kan sama Lily ya. Iya, stormy. Dan akhirnya tumbang. Kayaknya nih. Kalau dari emblem standar sih. Dari Arlott ini pake basic common. Arlott mananya habis mulus soalnya. Makanya biasa rata-rata pake thunder belt kan orang-orang. Tapi karena dia basic common, dia bisa nge-skip thunder belt-nya. Dari kedua mid lane. Nah ini agak sayang nih dari Sagan nih. Karena dia rotasinya tadi patah banget. Jadi 2 talent larinya ini yang diambil lah. Gility dan Wilderals Blasting ini jadi rugi sebenernya. Beda dengan stormy. Karena stormy-nya aktif banget. Kalau power clear, Gord. Gue rasa lebih menang bahkan. Daripada Lilia di awal. Tapi ya dari segi item. Kekalatan lah. Tudonya sama-sama pake Enchanted Talisman. Sama-sama pake Ice Queen juga. Jadi bergerak sebagai utility lah ya. Ada glowing one juga yang ngasih efek burn. Cuman bedanya. Lilia yang lebih aktif tadi jalan. Dampaknya lebih kerasa. Karena kehadirannya juga tuh ada di gold lane. Ada di XP lane. Dan untuk dari kedua marksman full damage. Terlihat lah dari keduanya sama-sama full damage. Bedanya Sasa. Udah ada immortal juga. Walaupun seperti incer. Tapi tetap masih aman. Dan terbukti. Tiga game gold terbanyak itu selalu dipegang oleh Bruno. Siapapun yang pake Bruno. Karena rich guy-nya sekarang ada di Sasa. Ada 121. The carry-nya tetap ada di Seigen. Dengan true damage ya. Karena dari Gord juga kan ada true damage. Terus dia kayak tipe yang spam skill. Jadi dia bisa pegang. The carry-nya sandbag-nya ada di King. Dan Forgotten One ada di smooth. Ini cukup sebenarnya kalau dilihat balance ya. Dari kedua tim ini. Di game yang ketiga kalau kita ngomongin. Dua dari tim SMG. Dua untuk RRQ. Daniel ini untuk lebih melihat damage dealt. Dimana tentunya kedua mid laner masih ya. Game ini hampir sama loh. 115 untuk Stormy. 117 untuk Seigen. Lu ngeliat Sasa di game ini tumbal doang sih. Ini tumbal. Kalau ke final slash tumbal Way of Dragon. Karena dia gak pernah dapetin space. Mungkin karena memang semua mata ada ke arah Sasa. Stormy-nya jadi bersinal. Ya plus minus sih sebenarnya. Kalau dibilang gak ngangkat.